Warga kampung Margaluyu Desa Muka Kecamatan Cianjur digegerkan oleh penemuan sosok mayat pria parubaya dalam rumah kontrakannya dengan kondisi sudah membusuk. Kondisi pintu utama rumah tersebut terkunci dari dalam. Diduga pria parubaya tersebut tewas sudah hampir satu pekan lamanya. Beginilah suasana kerumunan warga kampung Margaluyu Desa Muka Kecamatan Cianjur yang digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria parubaya adek Jahardi 60 tahun di dalam kamarnya selasa siang. Penemuan mayat pria parubaya ini diketahui bermula saat pihak warga mendobrak pintu utama rumahnya. Sontak saat pintu sudah didobrak, tercium baut tak sedap yang sangat menyengat dari dalam karena kondisi jenazah sudah setengah busuk. Mengetahui kejadian tersebut, salah satu warga langsung melapor ke petugas kepolisian agar ada pemeriksaan. Rumah pun langsung dipasangi garis polisi untuk mengurangi kerumunan warga yang berdatangan melihat. Jenazah pria tersebut langsung dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut pihak keluarga, sebelumnya almarhum pamit pergi ke Jakarta sebelum istri dan mantunya akan menginap di rumah saudaranya di Cianjur. Saat pulang, pintu sudah terkunci. Kunci pun tidak ada di tempat biasanya disimpan, sehingga disangka dibawa almarhum ke Jakarta. Karena almarhum sulit dihubungi, mulai ada kecurigaan, sehingga akhirnya pintu rumah tersebut didobrak. Misalnya ke Jakarta katanya, tapi dari situ enggak curiga, kira mau pulang kunci enggak ada. Kira ini dibawa sama ayah ke Jakarta, jadi enggak curiga nunggu ayah pulang, tapi belum ada kabar. Sampai hampir satu minggu didobrak. Keluarga yang lainnya bagaimana? Ada mudik, ada mudik atau bagaimana? Enggak ada di Cianjur, cuman bolak-balik masih dikunci. Udah beberapa kali bolak-balik ya. Dimana dari hasil olah TKP untuk sementara, bahwa korban mengalami kondisi sakit sebelumnya, karena suka sakit dada, dan dari keterangan keluarganya juga membenarkan yang bersangkutan, korban, punya riwayat penyakit jantung dan diabetes. Itu berapa lama? Kondisinya berapa lama? Apabila dari kondisi mayat, itu kurang lebih tiga harian. Pihak keluarga membenarkan Almarhum memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes. Dugaan sementara Almarhum meninggal karena sakit. Untuk memastikannya, jenazah Almarhum dibawa petugas kepolisian ke instalasi kamar mayat RS Udeci Anjor.